Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berlagi dengan saya di Fadil Agwar TV video kali ini seperti biasa saya mau proyek Mio Mama lagi teman-teman ini proyekannya sederhana bisa aja temen-temen saya memasang bagian perbaut-bautan ini saya udah beli bot-bot stainless seperti ini bot stainless baut apalah ini stainless dua kunci apa yaitu ini pakai L sama kunci 10 bisa temen-temen ini saya beli 20 biji kurang lebih teman-teman itu biji banyak banget 20 biji di bagian pun bagian grad body teman-teman terus lain itu saya beli ntar saya ambilkan dulu saya beli ini apa modelnya bos bosan lah bos bosan model piramid apa-apa ini nih nih seperti ini sama as depan teman-teman as depan yang model model-model stainless juga ini temen-temen juga seperti ini ini beratnya dua teman-teman ya kanan kiri bisa dibuka ini kanan kiri yang ini bisa dibuka kanan kiri pokoknya ini pakai kunci L juga temen ini kunci Lnya kecil banget untung saya punya jadi saya pasang di rumah aja adanya mau saya pasang bengkel tapi ya ada kunci Lnya nih kecil dua biji kita ulasan dirum aja temen-temen ya jangan lupa itu yang belum subscribe silahkan klik subscribe-nya support terus channel saya tentunya Alhamdulillah ini sudah mulai berteman dengan artisan ini saya jadi harus lebih semangat lagi kontennya saya mau pasang masuk jauh gimana sih ini ini ada mekanik kita datang abang keriting ini menjalankan puasa tahun ini posa pul atau enggak alhamdulillah untuk para penjual pecel aku absennya ini lagi dibukain baut-bautnya ini perhitungannya salah ya temen-temen tadi ini ini buatnya kurang enggak taunya tadinya kan dihitung tuh 20 katanya keriting enggak taunya dihitung ulang itu kurang teman-teman disininya belum nanti coba cari yang tempat-tempatnya dulu gampang nanti kalau pulang ditambah lagi temen-temen botnya salah perhitungan ya temen-temen biar nggak dikira bot bangunan juga nih saya dinyak temen-temen nggak kita gitu karena botnya bangunan dari ini tuh bakannya digantin temen-temen dipongkarin semua as kini ambruk ambruk ngusik saksita lewat pasang dulu ya temen-temen ya temen-temen ini pas pemasangan nasnya ada kendalanya dimana deh ini kegedean nah punya nggak masuk coba ini ininya itu kebesaran temen-temen ininya posisinya kebesaran jadi nggak masuk tuh dia nggak masuk terp tuh dia gantung jadi bos ini nggak ketemu sini jadi nggak bisa teman-teman harus dikecilin dulu ini padahal saya belinya untuk Mio temen-temen pakai Mio sama aja nih aja tapi kok ininya beda Hai ini kenapa Hai ah nggak tahulah ini nih nggak pas udah harusnya masuk lep ininya nempel disini kalau ini nggak nempel teman-teman jadi terpasang nggak bisa dipasang harusnya ini dikecilin dulu tinggi kecilin dulu baru bisa masuk masuk ke sini ininya masuk ke sini ini enggak masuk nih enggak belum tuh jadi enggak nempel ini serut kok dipasang teman-teman tidak bisa berpaksa pakai yang lama ini ya 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 sekalian kok benar nih speedometer terpaksa teman-teman pasang ini dulu yang lama dulu ini teman-teman udah kepasang nih asnya ini nggak bisa pas teman-teman enggak taunya ini kelebihan nih kelebihan kurang lebih berapa senti nih dua senti satu senti dua senti temen-temen tapi karena kirinya udah pas tuh udah pas nih tapi ini ini segera segini udah pas mungkin besok lah ini saya mau cepat saya potong gerindah ini teman-teman saya mau gerindah sini Aduh itu saya mau gerindah pokoknya inilah mau gerindah potong baru ini bisa mepet teman-teman oh iya eh bos bosannya nggak bisa masuk ya teman-teman karena ini kekecilan promolnya nggak taunya tapi kalau buat yang paling standarnya itu masuk bosan ini nih jadi teman-teman kalau beli itu ditanyakan dululah lebih baiklah karena saya saya tadi eh kemarin ini beli nggak saya tanyakan jadi ya ini enggak masuk ini harus diperkecil sininya harus diperkecil biar ini masuk tapi kalau di pelek yang asli bawaannya masuk pelek 14 itu masuk kalau pelek 17 itu lebih baik kita tanyakan dulu atau mungkin diampas-ampas sedikit bisa ini karena saya udah keringetan dah bulan puasa ini jadi gini aja teman-teman ini udah kepasang lah seperti ini tuh sebelah kiri panjang aja kita potong besok itu atau kapanlah rusak terus buat bodinya dan kepasang juga stainless bahkan kunci ini ini pakai L sama 8 ini kurang-kurang berapa 10-10 sepuluh seolah 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 sepolis 11 kurang 14 lagi teman-teman ini belum nih pokoknya kurang 14 lagi lainnya belum nih belum nih masih banyak ini belum masih kurang banyak teman-teman mungkin 14 lagi cukup ya beli 20 lagi lah teman-teman itu aja karena harganya lumayan lumayan cukup buat beli udut saya gak udut ini selama seminggu buat beli baut-baut jadi ya gitulah, harus kepasang udah oke pokoknya pemasangannya hasilnya gampang kalau gak kunci L ya kunci T kunci T8 sekian aja konten dari saya hari ini pemasangan baut body stainless dua kunci sama S pokoknya ber manis kan krum-krum-krum sekian aja video dari saya hari ini teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe jangan lupa support terus channel saya tentang proyek-proyek Mio pokoknya saya akhiri saya mau istirahat dulu sekali lagi yang menunaikan ibadah puasa tetap semangat jangan lemas-lemas kalau lemas tidur pokoknya itu aja saya akhiri sampai berjumpa di konten saya selanjutnya selanjutnya ciao selamat menikmati